Pak Mansur, Sambo juga sempat mengatakan bahwa peristiwa ini terjadi akibat perbuatan anak bapak ke istri saya, seperti itu. Nah, setelah sidang selesai, apakah ayah Yosua sempat menyinggung ucapan Sambo ini, Pak? Dan apakah mungkin kata-kata Sambo akhirnya akibat perbuatan Yosua, seperti itu, yang membuat ayah Yosua berat untuk memaafkan putri dan Sambo? Pak Mansur. Ya, terkait permintaan maaf yang dilakukan oleh Pak Sambo di persidangan, menurut kami ada sebuah penekanan dari sorot matanya. Karena saya diajarkan dari kecil oleh orang tua ketika saya melakukan kesalahan dan meminta maaf kepada orang lain itu ada sikap menunduk. Tapi saya lihat dalam persidangan ini sangat jelas, kita lihat juga bahwa ketegasan beliau dalam menatap mata, menatap wajah daripada orang tua almarhum ini, itu menunjukkan bahwa saya ini tidak bersalah. Atau justru ada hal-hal lain bahwa saya bisa membuktikan bahwa saya tidak bersalah. Dan kemudian, hal ini terbukti hari ini dalam persidangan, ibu daripada almarhum dan juga orang tua membantah bahwa kau meminta maaf hanya sebatas di bibirmu saja. Tidak dari hatimu. Itu yang disampaikan oleh orang tua. Berarti dapat kita maknai permintaan maaf yang disampaikan oleh Pak Sambo kepada keluarga pada persidangan kemarin, masih dimilai bahwa itu tidak sesuai dengan keinginannya dalam hati Nurani. Terlepas dari gestur yang disampaikan.